Halo Halo selamat datang di channel Edi Gunanda sel Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area jauh ditampilkan teman-teman Nah di belakang ini ada sebuah mobil Suzuki new XX S-Cross tahun 2021 warna warna grey ya otomatik pastinya nah di video kali ini edikan nge-review si Suzuki S-Cross ini apa aja sih yang ada fitur-fitur yang ada di dalam mobil Suzuki S-Cross ini Oke teman-teman kita mulai dari harganya dulu untuk harga new XX4 S-Cross itu yang otomatik 317 juta untuk yang manual 302 juta rupiah belum dipotong diskon untuk diskonnya silahkan japri nomor ini di bawah ini Oke pertama-tama kita lihat pada tampilan depannya teman-teman ya tampilan depannya ini aku suka banget ya karena lampunya ini dia DRL nyala di saat di siang hari maupun malam hari ya terus lampu utamanya sudah menggunakan lampu LED Projector ini lampunya sama dengan lampu-lampu yang mobil-mobil mahal terang banget temen-temennya kanan-kiri ya terus lanjut di bagian grillnya nah grillnya nih aku naksinya karena grillnya ini ala-ala BMW X1 ya jadi keren banget ya jadi grillnya modelnya berdiri yang ala-ala grill mobil zaman now ya yang sering banget dimodifikasi-modifikasi seperti X17 tapi ini sudah original ya terus di bagian bawah bagian bawahnya sini ada poklem teman-teman ya terus poklem itu di desain di bagian rumahnya itu ada ya krum-kruman kanan-kiri krum itu lumayan besar teman-teman ya terus rumah poklemnya ini lumayan keren juga kece pastinya dan poklemnya ini enggak LED tapi buah lam ya terus di bagian pempernya ya pempernya seperti yang kita ketahui bempernya Suzuki S-Cross itu sangat-sangat menegaskan bahwasannya itu SUV ya jadi dia dikasih warna silver terus dikasih lekukan-lekukan yang mempertegas kelas dia ini adalah SUV ya terus di bagian kap mesinnya nih temen-temen ya mesinnya ini menurutku keren banget karena kalau kita lihat kita lihat seperti ini dia lakukan-lakukan itu berotot banget saat kita di dalam mobil kita melihat ini mobil ototnya lumayan gede ya karena ini lakukan ini membuat si S-Cross ini supaya lebih maco pastinya temen-temen ya terus di bagian sini weaver si Suzuki S-Cross itu sudah auto temen-temen ya jadi kalau kita nyalain autonya bisa datang hujan dia itu otomatis menyala dengan sendirinya dan aku juga lupa tadi menyampaikan bahwasannya si lampu si S-Cross ini sudah auto juga ya jadi di saat sudah di malam hari sudah gelap nih posisinya saat kita di kolom jalan tol biasanya gelap tuh dia akan nyala otomatis setelah melewati gelap itu dia akan mati otomatis juga ya itu untuk auto weaver dan auto si headlampnya atau lampu utamanya ya bagian samping temen-temen si Suzuki S-Cross ini dia dapat fender disini ya fender warna hitam ya dia nyambung sampai ke depan nyantuh di bagian dampernya terus disini ada tulisan VVT VVT ya terus di bagian rodanya ya si Suzuki S-Cross ini menggunakan roda yang sudah tuton color ya dan sudah menggunakan ring 16 dan bautnya itu baut 5 ya untuk merek ban ini mereknya ban apa ya pokoknya banyak ban dari India ya jadi nggak tahu mereknya apa ya terus di bagian sini Sipionnya Sipionnya ini sudah dilengkapi dengan Sipion yang dilengkapi dengan Sen ya terus Sipionnya ini dia nggak nempel di kaca sini temen tapi dia nempelnya di bodi jadi dia semakin kece semakin sporty beda dengan mobil-mobil sejuki lainnya seperti ya R3 SL7 dan lain-lain ya terus di bagian sini temen-temen di sini ada Roof Rail ya Roof Rail ini dia nyatu ke bodi temen-temen jadi nggak seperti XL7 yang ada selah di sini ya jadi itu nyatu ke bodi jadi otomatis ini Roof Rail lebih kokoh ya temen-temen bukan bukan berarti si XL7 kokoh juga tapi si XL7 tetep kokoh tapi ini kayaknya lebih kokoh karena dia nyatu dengan bodi temen-temen ya terus door handle nya nih temen-temen door handle si Juki S-Cross ini dia tuh warna bodi ya dia juga sudah dilengkapi dengan kiles di sini ya terus kacanya bening belum ditambah kaca film terus belum ada talang air juga ya tapi si Juki S-Cross ini kalau ditambah pakai talang air kayaknya agak jelek ya burku lebih bagus dia nggak usah pakai talang air karena mobil-mobil mewah gini nggak cocok pakai talang air temen-temen ya terus di sini di bagian samping belakang sini ada vendor terus ada list warna silver di sini ya jadi ini menandakan bahwasannya di supi banget temen-temen ya jadi keren lah pokoknya ya di sini warna hitam juga nih jadi sayang banget ya ketenten orang hitam bodinya harusnya warna-warni tapi itu menandakan bahwasannya ini dia seperti kelihatan lebih tinggi jadi dibuat-buat seperti ini supaya dia kelihatan seperti lebih tinggi temen-temen karena apa-apa ya kita di bagian belakang Suzuki S-Cross ini temen-temen ya kalau tampilan belakang si Suzuki S-Cross ini aku melihat seperti mirip-mirip dengan mobil yang berlian tiga ya mirip seperti Outlander lampunya kalau dari belakang menurutku ya tapi ada detail-detail yang beda di sini temen-temen ya lampunya disini lampunya lampu LED ya untuk lampu remnya kalau lampu sennya itu lampu bohlam lampu mundur juga bohlam temen-temen ya terus si Suzuki S-Cross ini juga di sudah dilengkapi rear-revlogger untuk penganget kaca ya jadi kalau dinyalakan dia menghasilkan panas untuk melilangkan kabut pada kaca bagian belakang temen-temen disini ada weaver juga di atas ada lampu smoke lamp dan di lampu pintu belakang ada logo Suzuki disini logo S ya terus disini ada kilesnya juga ya ada kilesnya sama seperti yang depan kanan kiri ya terus si Suzuki S-Cross ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur pastinya temen-temen di kamera mundur di sini kamera mundur kualitasnya sama seperti Suzuki S-Cross ini maupun Suzuki R3 Suzuki Sport dah spesialnya Suzuki S-Cross ini dia dapat empat buah sensor parkir temen-temen ya 1234 ya jadi beda dengan yang Suzuki R3 dan yang SL7 hanya dapat dua si Suzuki S-Cross ini dapat empat sensor parkir jadi lebih sensitif pastinya temen-temen ya terus disini ada tulisan SX4 S-Cross ya jadi menegaskan bahwasanya ini adalah S-Cross bukan mobil lain gitu ya bukan mobil offender atau apa gitu ya bahwasanya ini adalah S-Cross dan pemper belakang ini dia ada lampu reflektor modelnya model tidur enggak model bediri seperti XL7 walaupun di SUV ya terus di pemper belakang juga ada list warna silver di sini ya dan lekukan-lekukan itu mempertegas dia SUV jadi benar-benar kece banget sih ini mobil dan ini dia spesnya lumayan gede lebih gede ini spesnya dibanding baleno ya karena dari segi harga juga lebih gede lebih mahal ya Oke Oke sekarang kita masuk ke bagian interiornya apa aja sih yang ada di dalam interiornya Ayo kita lihat Oke teman-teman ini sekarang lagi di dalam mobil Suzuki S-Cross Automatic tahun 2021 warna grey ya kesan pertama aku saat mau masuk di dalam mobil Suzuki S-Cross ini dia itu interiornya lumayan mewah banget teman-teman karena dia banyak varian-varian jadi enggak nge-plate gitu ya jadi ini enggak nge-plate hitam gitu semuanya karena memang Suzuki S-Cross ini dia dashboardnya tuh banyak-banyak selah-selah desain yang bagus banget ya pertama desain di bagian head unit sini temen-temen head unit sini antara sini ke sini itu ada list warna silver ya jadi kita melihatnya ini head unitnya itu nyatu sama si AC ya jadi lumayan kelihatan gede di bagian sininya nih temen-temen ya terus eh di bagian sini gitu bahannya bukan plastik tapi dia kek apa ya soptas gitu jadi untuk untuk ala-ala kasur gitu teman-teman jadi enggak kasur banget tapi dia untuk banget ini kulit teman-temannya dan di atas sini dia itu plastik ya ya udah sepahamnya seperti dashboard-dashboard lainnya ya dan ini lepas juga ya terus AC nya juga sudah auto klimat teman-teman terus di bagian setir di sini kita mendapatkan fitur yang namanya cruise control terus kita juga dapat yang otomatik dapat pedal shift teman-teman ya di kanan-kiri anda dapat pedal shift nya dan sini indikator-indikator seperti yang yang tadi auto weaver dan auto headlamp ya terus MID nya MID nya sih keren banget temen-temen MID nya ini sama seperti mirip-mirip dengan MID nya Suzuki Balino warna silver dan dia ini keren banget pastinya terus di sini ada sensor untuk foglamp dan sensor untuk parkir di sini ada tombol untuk engine start-stop ya dan di sini Suzuki S-Cross ini dapat juga for the restek di bagian sini ya dan ini door trimnya menurutku gagah banget ya jadi lakukan-lakukan itu dia membuatnya bagus banget ya jadi ini lukuk ini gede banget jadi bener-bener rapet gitu jadi dia bener-bener kedep kalau di dalam mobilnya kayaknya kedep banget ya ini kedep banget teman-teman ya pasti kedep banget terus kalau sisi S-Cross ini Twitternya enggak ada di sini teman-teman dia ada di sini Twitternya di sini komentar Twitternya di sini ada juga sospek juga jadi membuat si Suzuki S-Cross ini semakin bagus untuk suara di dalam kabinnya ataupun suara audionya dan si S-Cross ini joknya teman-teman aku mau bahas joknya sudah pakai kulit teman-teman ya jadi joknya ini bukan fabric lagi dari bawaan pabrik ini sudah kulit seperti ini jadi ini bukan tambahan bukan apa-apa dia ini adalah bawaan dari pabrik dan si S-Cross ini amresnya gede banget teman-temannya amresnya kita kalau mau sandaran begini bener-bener nyaman banget karena dia gede banget terus boxnya juga gede dan cup holder di sini ada dua buah di sini dan di sini ada juga cup holder ini adalah transmisinya teman-teman ya ini rem tangannya Wah ini sih enak banget kalau kita punya mobil ini jadi kita nyaman banget pastinya terus di sini ada auto dimming teman-teman ya di kaca tengah ini adalah auto dimming kalau misalnya teman-teman lagi di jalan malam hari gitu ya ada mobil yang sangat sering sekali menggunakan lampu dim jadi silauk kalau kita melihat belakang kita tinggal pencet auto aja kalau kita pencet auto otomatis dia itu enggak jadi silau ya jadi saat kita pencet auto orang yang ngedim itu langsung ngereduk di bagian sini ya terus di sini ada untuk penyimpanan kacamata teman-teman ya nih jadi kita mau nyimpan apa-apa nyimpan kartu juga bisa tapi kartu terlalu ribet biasanya sih untuk menyimpan kacamata di bagian sini nah menurut kau di dalam mobil ini lega banget dan kalau dia membawa mobil ini sih rasanya kita membawa mobil yang mahal banget padahal ini harganya enggak terlalu mahal cuman 317 juta yang otomatik ya eh paslah dan dia di sini enggak enggak ngalangin ya karena dia di sini itu kacanya Oh dikasih kaca ya jadi enggak pilar gitu jadi benar-benar kita nyaman kalau ngeliat jalan gitu ya bener keren sih ini S-Cross nih dan by the way teman-teman si Suzuki S-Cross ini uniknya ready teman-teman enggak perlu menunggu lama seperti yang yang tujuh dan er3 teman-teman SPK hari ini besok bisa langsung kirim ya oke buat teman-teman itu dulu videonya review Suzuki S-Cross tahun 2001 warna grey automatic buat teman-teman yang ingin tanya-tanya atau ingin beli mobil S-Cross nya mobil mewah ini mobil keren ini bisa langsung membunuh ini di nomor 0813 1879 5985 itu dulu sampai ketemu di video ini berikutnya bye bye